Afan Ustaz, mohon izin bertanya bagaimana dalam hukum Islam apabila suami mengajak istri di komunitas olahraganya yang mana komunitas itu bercampur antara laki-laki dan perempuan dan rata-rata berpakaian serba ketat mohon nasihatnya Ustaz Syukran Masya Allah, Baratullah Fik Ya Ahibbati Villah Jerika dan Kala hidup di lingkungan yang tidak peduli dengan aurat tidak peduli dengan busana muslim dan muslimah itu menyebabkan rasa malu itu hilang dan rasa cemburu itu pergi karena udah biasa di lingkungan itu, perempuan yang pada ketat, dia biasa, mungkin istri dia pakai itu juga, dia gak apa-apa istrinya mau diliatin orang, karena dia melihat istrinya orang udah pada kayak gitu maka tugas istri ketika diajak seperti itu, maka dia menolak jadi ketaatan ketaatan kepada suami itu bukan ketaatan buta bukan istri harus taat kepada suami terhadap semua perintahnya enggak innamapa'atufil ma'ruf kata Nabi S.A.W. ketaatan itu dalam hal yang ma'ruf yang baik tapi kalau kondisinya seperti itu maka lebih baik sang istri mohon maaf sama suami katakan kepada dia aku takut murka Allah lebih baik aku di rumah aku menghargai engkau sebagai suami cuma kadang-kadang tadi ada suami-suami yang rasa cemburunya udah berkurang gitu lah istrinya itu pakai ketat pakai apa, dilihat banyak lelaki di luar ya dia biasa aja gitu gak ada marah ini pertanda dia gak sayang sama istrinya sebenarnya ketika para suami yang membiarkan aurat istrinya terbuka di jalan dilihat oleh berbagai macam manusia itu menandakan dia gak sayang kalau sayang ya orang yang sayang itu akan dia lindungin akan dia tutupin sebagai bentuk sayang dia bukan malah di di obral ya untuk ditonton oleh para lelaki di sana jadi ketaatan kepada suami itu dalam kebaikan kalau ternyata tempat tersebut ada banyak kemaksiatan dan dia pun bisa jadi ikut melakukan kemaksiatan itu maka kau tidak boleh taat kepadanya dan memohon maaf kepada suami cuma caranya mungkin dengan cara yang patut yang layak yang penuh penghargaan juga kepada suami sebagai pemimpin warakal wafiknah saya bisa kemaksiatan Alhamdulillah selamat menikmati selamat menikmati